Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. SPRM belum panggil saya untuk beri keterangan. Setiausaha agung DAP Anthony Locke berkata SPRM setakat ini tidak memanggilnya untuk memberi keterangan berkaitan siasatan kes kelulusan pekerja asing. Namun Locke yang juga Menteri Pengangkutan berkata dia tidak pasti jika ada pemimpin lain dari parti itu yang telah dipanggil. Saya rasa kami belum dipanggil, kami tidak, saya tidak tahu. SPRM tidak kata ia berkaitan kes yang mana, saya tidak dipanggil katanya. Locke berkata demikian ketika mengulas laporan yang menyatakan lebih ramai yang akan disoal siasat termasuk seorang ahli politik yang menguruskan soal kewangan partinya. Berhubung kes melibatkan seorang Menteri Kabinet. Bendahari DAP, Fong Kui Lun juga berkata dia belum dipanggil setakat ini. Tiada pihak yang hubungi saya, katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Terdahulu laporan utusan Malaysia yang memetik sumber menyatakan lebih ramai saksi akan dipanggil untuk mengesan sejumlah besar wang tunai yang diterima seorang Menteri. Laporan itu tidak menyebut nama Menteri tersebut. SPRM kini sedang menyiasat beberapa pemimpin kanan Menteri Sumber Manusia V. Siwa Kumar yang juga timbalan setiausaha agung DAP. Fong yang merupakan ahli Parlimen Bukit Bintang menegaskan mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah perlu didakwa dan dihukum. Mana-mana ahli parlimen, menteri atau timbalan menteri yang terlibat dalam rasuah perlu didakwa. SPRM perlu bertindak dengan saksama dan dakwa sesiapa saja yang terlibat dalam rasuah. Sumbat mereka dalam penjara, katanya lagi. Siwa Kumar dilaporkan telah menggantung tugas dua pegawai kanannya yang disiasat serta seorang lagi pegawai susulan siasatan SPRM. Pada isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Terima kasih.